Festival Sriwijaya tahun ini kembali digelar di Museum Sultan Mahmud Badarudin, Dua Palembang. Festival Sriwijaya ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumsel Hermanderu pada Rabu malam 29 Juni kemarin. Festival Sriwijaya juga sebagai bentuk untuk memeriahkan gelaran Festival Olahraga Rekiasi Nasional atau Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih detailnya terkait penyelenggaraan kegiatan ini akan dilaporkan Rekan Linda, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah bergabung bersama kami. Silahkan Rekan. Ya, terima kasih. Sebagai informasi, Festival Sriwijaya merupakan wadah penyatuan seni budaya dan ekonomi kreatif di Sumsel. Nah, ini dilaksanakan memang setiap tahun dan memang komitmen bersama antara wapak dan kota. Nah, pada saat pembukaan memang dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel Hermanderu dan beliau mengatakan kegiatan ini juga sebagai untuk mengenalkan khasana budaya yang ada di Sumsel. Yang bisa ditampilkan pada event nasional maupun internasional seperti saat ini di Sumsel sedang ada event Fornas ke-6 gitu ya. Nah, Festival Sriwijaya ke-30 ini diadakan dari tanggal 29 Juni sampai 6 Juli mendatang. Itu dibukanya mulai dari pukul 9 sampai 11 malam. Untuk kali ini tema Festival Sriwijaya, kita adalah Sriwijaya, kita bangga sebagai Sriwijaya. Dengan menyuguhkan keindangan Gedung Museum SMB 2 Palembang yang merupakan cagar budaya dengan pemandangan sekitarnya seperti Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Nah, untuk Festival Sriwijaya ke-30 akan menjadi sebuah menarik dan spektakuler yang menyajikan tata lampu yang artistik dan megah sebagai latar panggung untuk pertunjukan utamanya. Terus, pengunjung juga akan disuguhkan keunikan dan keindahan senitari, lagu, dan teatrikal dari seluruh kabupaten-kota yang ada di Sumsel. Jadi, nanti tampilnya akan secara bergiriran sampai 6 Juli mendatang. Terus, istimewanya di Festival Sriwijaya ini, selain ada teater tadi, juga ada kuliner. Disediakan 20 stand kuliner khusus khas Sumsel yang bisa dinikmati pengunjung yang menghujungi Festival Sriwijaya. Begitu dia. Baik, terima kasih Rekan Linda. Dan berikut Tribunus kami tampilkan keterangan dari Gubernur Sumsel Hermandero terkait kegiatan ini selengkapnya. Kita baru saja membuka Festival Sriwijaya. Yang selama ini, dua tahun belakangnya kemarin, kita laksanakan secara sangat terbatas. Hari-hari ini, kita laksanakan di depan museum. Kita mau padahal lindua dan terbuka dulu. Untuknya adalah mengenalkan begitu banyak laksanah mudaya sementara selatan ini kepada masyarakat, maksudnya generasi muda, agar mereka tahu bahwa kita ini kaya sekali akan kebudayaan yang sebenarnya bisa kita tampilkan juga baik pada event nasional maupun event nasional. Dengan cara begini, kita bisa melihat regenerasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!